Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, saya selalu berdoa, Anda sehat selalu. Bapak-Ibu, seluruh warga Jawa Tengah khususnya yang ada di perantauan, wabil khusus bagi yang berniat ingin pulang kampung. Untuk yang kesekian kali, saya menghimbau dan mengingatkan kepada Bapak-Ibu, jika panjenengan sayang sama keluarga di kampung, jika panjenengan semua ingin keluarga tetap sehat dan selamat, urungkan niat untuk pulang kampung. Tidak usah pulang kampung. Jika panjenengan nekat pulang, saya tegaskan, sama saja Anda membahayakan anak, istri, atau suami, serta mengancam seluruh hidup orang yang kami sayangi, yang kita sayangi, termasuk orang tua panjenengan yang sudah sepuh. Bapak-Ibu, jalan terbaik yang bisa kita lakukan sekarang adalah memutus persebaran virus dari kota-kota ke desa. Bapak-Ibu, yang ada di Jakarta, Anda tahu tentu saja, ibu kota adalah zona merah corona. Kita tidak tahu siapa yang sudah terpapar. Mungkin saya, Anda, teman, atau keluarga kita. Artinya, Bapak-Ibu mungkin saja sudah tertular, sudah positif corona, tapi tidak mengetahuinya. Sebab, sebagian penderita memang tidak merasakan gejala. Dan jika Anda sudah mengidap corona, lalu Anda nekat pulang, Anda bisa menulari teman seperjalanan di bus, di kereta, ataupun angkutan lainnya. Orang-orang yang di jalan juga bisa tertular. Keluarga juga bisa tertular. Bahkan satu desa bisa kena semuanya. Pasien positif corona pertama yang dirawat di Solo bisa jadi peringatan buat kita semua. Dia pengusaha yang ikut seminar di Bogor, tertular virus di sana, lalu menulari istri dan teman-temannya. Dia sendiri akhirnya meninggal. Di Purbalingga, ada juga empat pasien positif corona, dan semuanya warga yang baru pulang dari Jakarta. Bapak-Ibu, mohon maaf kalau saya semakin keras mengingatkan Panjenengan. Ini semua tidak lepas dari peningkatan virus corona di Jateng yang sangat cepat. Dalam tiga hari, pasien terkonfirmasi positif melonjak dari 19 orang menjadi 40 orang. Dan sudah ada enam orang yang meninggal. Jumlah orang dalam pengawasan atau UDP naik drastis hingga 3.638 orang. Serta pasien dalam pengawasan ada 294 orang. Kenaikan signifikan ini dugaan kami, salah satunya karena adanya lonjakan warga perantuan yang mudik ke wilayah Jawa Tengah. Hingga 26 Maret, ada 46.018 pemudik dari berbagai provinsi yang pulang ke Jawa Tengah. Paling banyak ada di Wonogiri, 42.838 orang. Kemudian kota Semarang dan sekitarnya ada 10.979. Di Cilacat ada 4.527. Jepara ada 2.164. Lainnya ada di Tegal, ada di Pemalang, di Pekalongan, Kudus, Pati, Gerobokan, Kabupaten Magelang, Purbalingga, Boyolali, Seragen, dan di Karanganyar. Saya sepakat dengan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Semua pemudik otomatis masuk kategori UDP. Semua maka Bupati, Wali Kota, hingga Kepala Desa agar mendata siapa saja pemudik yang sudah datang. Kemudian para pemudik ini harus mengisolasi diri di rumah selama 14 hari. Segera melapor jika merasakan gejala sakit agar segera ditangani. Kemarin saya sudah berkoordinasi dengan Pemda DKI, dengan Gubernur Jawa Barat. Selanjutnya saya akan koordinasi dengan Gubernur Jawa Timur. Kita membuat kesepakatan bersama untuk melarang warga pulang ke daerah asal. Yang di Jakarta tetap di Jakarta. Yang di Jabar tetap di Jabar. Yang di Jateng tetap saja di Jateng. Dan yang di Jatim tolong tetap tinggal di Jatim. Untuk menjamin kehidupan warga di perantauan yang sudah tidak bisa bekerja, kami pun mengusulkan pada gugus tugas pusat agar memberikan jaring pengaman sosial. Ada jaminan kebutuhan dasar untuk masyarakat selama menjalani sosial atau physical distancing di rumahnya masing-masing. Bapak Ibu, COVID-19 ini bukan masalah sepilih. Ini masalah hidup mati. Karena itu, mohon, mohon sekali lagi saya mohon. Jangan bersikap meremehkan. Jangan semaunya sendiri. Ini masalah kita bersama. Yang harus kita selesaikan juga dengan kebersamaan. Anda berdiam di rumah, insya Allah kita semua sehat. Atau Anda nekat, kita semua terancam tidak selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.